Intro Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini Ulasan Kekalahan PH Referendum pada Kepimpinan Anwar Berita sepenuhnya Kekalahan Pakatan Harapan PH di Melaka termasuk kekalahan besar PKR Merupakan referendum jelas terhadap kepimpinan Anwar Ibrahim Anwar berkali-kali memperlihatkan bahwa dia sanggup membuat keputusan yang akhirnya Dipersoalkan dalam usahanya memperoleh majoriti yang kukuh dan meyakinkan Lebih buruk, dia memuajarkan tindakan mengambil ahli-ahli politik yang melompat parti Dengan alasan untuk mengembalikan mandat rakyat Sekiranya Anwar tidak mahu mendengar kritikan dalam parti dan gabungannya sendiri Maka dia mesti mendengar suara pengundi PKR tewas di semua 11 kerusi yang ditandinginya Termasuk 3 kerusi yang dimenangi pada 2018 Yaitu Macap Jaya, Kelebang dan Rembia Di asahan di mana Anwar meletakkan Idris Harun sebagai calon PKR tewas kepada calon BN dengan majoriti 2.993 undi Idris mendalangi usaha mengambil alih kuasa sehingga mencetuskan pilihan raya mengejut Langkah itu dibincangkan oleh Idris bersama PH sebelumnya DAP serta pemimpin lain dalam PKR dan PH Menyuarakan bantahan keras terhadap PKR yang mencalonkan Idris serta amanah meletakkan Nur Azman Hasan yang juga tewas Namun ia seperti tidak diendahkan Pengundi tolak hujah Anwar Selaku pemimpin utama PKR dan PH Anwar bertegas menerima wakil rakyat yang melompat dengan mengatakan Mereka mengambil pendirian yang berprinsip Sebaliknya Anwar mewajarkan tindakan itu dengan cuba menggambarkan Idris Sebagai wira yang mahu mengembalikan kuasa PH di Melaka Jelas daripada keputusan PRN Melaka semalam Pengundi tidak menerima hujah tersebut Boleh dikatakan PKR dan PH bersaing secara sengit Dibanyak kerusi dan tewas dengan majoriti tipis Bagaimanapun, jurang kecil itu tidak dapat diatasi Kerana sebagian pengundi tidak keluar langsung untuk mengundi Peratusan keluar mengundi adalah 65.85% lebih rendah Berbanding pilihan raya negeri Sabah tahun lepas Sama ada kewimbangan terhadap pandemik COVID-19 Letih berpolitik atau rasa tidak puas hati terhadap PH Jelas sekali tindakan yang menyebabkan pilihan raya mengejut itu Memberi kesan buruk kepada Anwar dan PH Dan sebagai pemimpin utama Anwar mesti bertanggung jawab atas kekalahan gabungan itu Dalam pilihan raya negeri tersebut Sama ada dia perlu berundur atau memperkemaskan diri Sesuatu mesti dilakukan jika Anwar dan PH mahukan peluang sebenar dalam PRU ke-15 Ditulis oleh Zikri Kameruzaman adalah wartawan Malaysia kini Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax